Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini sudah pasti satu lagi isu hangat yang pasti menggemparkan rakyat Malaysia dan seluruh peminat-peminat politik di Malaysia Termasuk pengundi di Malaysia Tidak lama lagi PRU15 akan diadakan dan satu berita tergempar Di petik daripada Agenda Delhi PRU15 Malaysia memilih Kalau Zahid buat tak betul, saya kata tak betul Saya bukan yes man Ini adalah kenyataan daripada KJ Calon barisan nasional yang meminta kerusi Parlimen Sungai Buloh Daripada MIC setelah UMNO tidak memberinya tempat bertanding dalam pilihan rakyat umum ke-15 Khairi Jamaluddin berkata beliau bukanlah yes man Kepada pengurusi barisan nasional Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi Ini pasti menggemparkan Kenyataan ini pasti menggemparkan Presiden UMNO Yaitu Ahmad Zahid Hamidi Menurut Menteri Kesehatan Kerajaan sementara itu Beliau tegas mengkritik Sesuatu perkara secara terbuka Biarpun ia mungkin tidak disenangi kepimpinan parti Khairi berkata beliau pemimpin yang berprinsip Selain lebih gemar untuk menjadi Sungai Buloh Men Berbanding yes man Saya dalam parti barisan nasional UMNO bukan yes man Saya ada prinsip Presiden saya Zahid marah saya tiap-tiap hari Sebab saya cakap tak betul Kalau benda dibuat itu tak betul Kalau tak bagus saya cakap tak bagus Katanya ketika berucap di hadapan Komuniti Cina dan India Di kampung baru Sungai Buloh Malam ini menurut BH Masyarakat Cina ada pepatah Tak kira kucing itu hitam atau putih Tak kira biru atau merah Janji kucing itu boleh tangkap tikus Biar kucing yang dipilih itu boleh tangkap tikus Saya akan lawan Tak kira biru yaitu barisan nasional ataupun merah Pakatan harapan Janji kucing itu boleh tangkap tikus Biar kucing yang dipilih itu boleh tangkap tikus Untuk selesaikan isu saya akan lawan Sementara itu Kairi maklum dengan keluhan penduduk Yang mempersoal sama ada Ahli parlimen mampu menyelesaikan masalah Terutama berkaitan bidang kuasa Pihak berkuasa tempatan PBT Dan kerajaan negeri Namun Kairi mengingatkan pengundi Sungai Buloh Yang beliau mempunyai hampir 5 juta pengikut Di semua laman media sosialnya Selain menegaskan setiap isu dibangkitkan di platform itu Pasti akan menarik perhatian umum Ada orang kata Ahli parlimen tak boleh buat apa-apa Ini kuasa majlis PBT Ini kuasa kerajaan negeri Tetapi saya boleh bising Boleh cakap Kalau pilih wakil rakyat Pilih yang tak ada suara Tak bagus Bukan saya dabik dada Ada 5 juta pengikut Kalau penduduk kampung baru Sungai Buloh tak posati Saya letak situ di laman media sosial Biar 5 juta orang baca Majlis PBT takut dan buat sesuatu katanya Kenyataan hari ini daripada KJ sangat mengejutkan Dimana Kalau Zahid buat tak betul Saya kata tak betul Saya bukan yes man Itu adalah kenyataan padu daripada KJ Sudah pasti beliau ini berani untuk menegur Presiden UMNO sendiri Yaitu Presiden partinya sendiri Calon Barisan Nasional Yang meminta kerusi Parlimen Sungai Buloh Daripada MIC Setelah UMNO tidak memberinya tempat Bertanding PRU ke-15 kali ini KJ berkata Beliau bukanlah yes man Kepada pengurusi BN Datuk Seri Ahmad Zairamidi Menurut Menteri Kesehatan Kerajaan Sementara itu Beliau tegas mengkritik sesuatu berkara Secara terbuka Biarpun ia mungkin tidak disenangi Kepimpinan parti KJ berkata Beliau pemimpin yang berprinsip Selain lebih gemar untuk menjadi Sungai Buloh Men Berbanding yes man Saya dalam parti BN UMNO bukan yes man Saya ada prinsip Presiden saya Zahid Marah saya tiap-tiap hari Sebab saya cakap tak betul Kalau benda yang dibuat itu Tak betul Kalau tak bagus Saya cakap tak bagus Wow beraninya Kairi Jamaludin Selamat pagi Salam sejahtera Salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan semua Apa kabar semua Tuan-tuan dan puan-puan Hari ini Sudah pasti Kita digemparkan Tidak lama lagi Pilihan raya umum akan diadakan Seminggu lagi Pilihan raya umum akan diadakan Dan inilah Inilah yang akan Menjadikan Apa Di masa depan negara kita Siapa yang akan menang PRU nanti Jadi Sebelum PRU Sudah pasti Banyak berita Yang menggemparkan Rakyat Malaysia Itu sudah pasti Ada yang Ada yang lompat Sana sini Ada yang Undur diri Tarik diri Ada yang dikabarkan Letak jawatan Ada yang pindah Ada juga yang kata Jika Pakatan Jika Pakatan Harapan Menjadi kerajaan Jika seseorang Ahli politik ini Ingin masuk ke Pakatan Harapan Jika beliau tidak diterima Beliau kata Beliau akan Bawa perkara itu Ke mahkamah Yaitu Zuraida Jadi Tuan-tuan dan puan Banyak berita Yang kita dengar Begitu Hari ini Saya cuba Saya cuba Untuk Mengetahui Apa Pendapat Pendapat Kamu Pendapat Netizen Pendapat Rakyat Malaysia Dengan Satu Pertanyaan Ini Ataupun Satu Kajian Saya Melalui Channel Saya Ini bukan Sahih Daripada Mana-mana Berita Tapi Ini adalah Kajian Daripada Channel Saya Sendiri Saya bertanya Di community Saya bertanya Kepada Semua orang Patutkah Anwar Tinggalkan PKR Dan Kerjasama Bersama Zahid Amno Nah Saya tanya Begitu Dan Sambutan Agak Oke Lebih kurang Pada Masa ini Sudah Lebih kurang 723 Undian Dan sudah Pasti Kita Melihat Pandangan Kita Apa Yang terjadi Sekiranya Anwar Dan Zahid Bekerjasama Dan Apa Yang Boleh Berlaku Sekiranya Mereka Benar-benar Bekerjasama Ini Kajian Saya Yang Saya Bertanya Patut Kak Anwar Tinggalkan PKR Dan Kerjasama Bersama Zahid Amno Saya Sediakan Sini Empat Pilihan Yang Pertama Jangan Anwar Nanti Awak Kena Game Yang Kedua Jika Anwar Buat Itu Boleh Dikatakan Tindakan Tak Releven Dan Yang Ketiga Boleh Tambah Kekuatan Amno Dan Yang Keempat Zahid Yang Patut Tinggalkan Amno Jadi Tuan 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 Puan Melalui Undian Ini Kita Dapat Buka Fikiran Kita Buka Pendapat Kamu Dimana Apa Jawaban Yang Sesuai Untuk Anwar Adakah Beliau Releven Untuk Bergabung Dengan Amno Ataupun Zahid Yang Tinggalkan Amno Dan Bergabung Dengan PKR đấy Buna Terima kasih.